Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel saya Adi Infotech buat teman-teman yang sedang mencari mesin cuci yang harganya murah tapi kualitasnya oke banget ini referensi dari saya mesin cuci shaft front loading kapasitas 8 kg Oke kita langsung buka aja ya teman-teman mesin cuci shaft ini teman-teman rtm nya udah 1000 nanti kita jelasin satu persatu cara pengoperasiannya teman-teman simak dengan baik sebelum pengoperasian teman-teman harus pastikan baut yang ada di belakang mesin cuci itu harus dicopot nah itu ada empat menggunakan kunci nomor 10 cabut semua baut yang ada di belakang mesin cuci dipastikan dengan pelan agar tidak patah pada saat cabut ya teman-teman setelah baut dicopot pasang penutup lubang tersebut yang sudah disediakan yang sudah disediakan itu terdiri ada empat itu ada empat ya dipastikan dipasang terakhir ini empat untuk tahap kedua sudah selesai tahap ketiga kita pasang selang yang buat untuk ke keran mesin cuci diputar dengan searah jarum jam kemudian kita pasang ke keran ini kondisi keran sedang oke teman-teman atau kondisi mati nanti posisi lurus itu kondisi keran sedang menyala nah ini dinyalain aja nggak apa-apa dibuka 24 jam itu tidak masalah oke selanjutnya baru-baru kita colokan istri masukkan deterjen yang sudah disediakan diterjen cair ataupun bubuk ini bisa nah untuk yang tengah harus bewangi ya oke kita tutup kembali setelah deterjen dan baju dimasukkan teman-teman tinggal pilih aja jenis pakaian yang mau dicuci nah ini saya pilih ke daily wash itu waktu cucinya waktunya 60 menit nah teman-teman ubah temperaturnya aja ke 9.0 kemudian langsung pencet stop nah setelah waktu 1 jam alarm akan bunyi tapi teman-teman tunggu oke saran 10 detik baru pintu bisa dibuka nah kalau saran saya kalau untuk teman-teman penggunaan mesin cuci saffron loading ini cukup pilih dari fitur yang daily wash aja karena itu sudah mewakili semua dari jenis cucian nah kalau teman-teman pilih misalkan dari sintetis terus cotton nah itu waktunya lama banget nah terus rvm nya kan itu penggunaannya 800 atau 600 kalau saran saya teman-teman pilih dari wash paling nanti dirubah buat untuk di spinnya aja menggunakan yang spin 800 itu hasilnya juga pasti bersih dengan maksimal untuk tingkat kekeringannya ini udah 90% ya teman-teman oke dari saya itu aja terima kasih selamat menikmati